Bangka Tengah, sejumlah kendaraan tergelincir saat melintasi jalan raya desa terentang kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena kondisi licin akibat tumpahan minyak solat pada Kamis 22 Juni 2022, kondisi diperpuruk dengan cuaca yang sedang hujan sejak pagi tadi. Sementara itu, Kasak Lantas Pores Bangka Tengah AKP Nenang Suardi mengungkapkan Sekitar pukul setengah 12 siang, satu unit mobil minibus Dehatsu Grand Mac Buarna Putih menjadi salah satu korban akibat tumpahan minyak solat tersebut. Ia mengatakan mobil yang dikemudikan oleh Kevin diketahui sedang membawa uang senilai 4 miliar rupiah dari kantor cabang BRI Pangkal Pinang menuju kantor cabang BRI Koba. Tepat di TKP, yakni jalan raya desa terentang, mobil tergelincir ke kanan jalan arah Pangkal Pinang menuju Koba. Ia menambahkan selama waktu 30 menit, satu unit mobil lainnya dengan jenis Toyota Kijang juga mengalami kejadian serupa. Sementara itu, untuk asal-muasal tumpahan minyak solar di badan jalan raya desa terentang, pihaknya masih belum mengetahui asal-muasal tumpahan minyak tersebut berasal dari mana. Sini Ayik Rana, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!